selamat menikmati kembali lagi ke channel saya channel Norma Nataya ini kami lagi di area kuburan di desa sesulu anak saya itu sudah lama sekali pengen ke sini ya teman-temannya ke kuburan temannya ini jadi temannya ini meninggal pada tahun 2020 temannya itu adalah teman pada saat dia masih SMP dan sekolah di pesantren Hidetullah di Penajam Pasir Utara ya teman-teman jadi pas dia SMP itu dia dekat dengan adik kelas adik kelasnya itu pada saat covid kan pada pulang ke rumah ya teman-teman ya tiba-tiba didengar kabar adik kelasnya itu sakit masuk rumah sakit hari kedua kami mau besuk ternyata temannya itu sudah meninggal jadi dia shock sekali dengar kabar karena kami rencana besoknya mau besuk temannya ya teman-teman ya jadi pada saat temannya itu meninggal kami datang tetapi kami tidak hadir ke pemakamannya ini kami dari dapat info kalau dia dimemakamkan di kuburan sesuluh sini teman-temannya jadi baru kali ini saya bisa mengantar dia ke sini dia pengen sekali ke makam temannya disini ini alhamdulillah dia sudah bertemu dengan makam temannya itu ya teman-temannya ini namanya Risa Yeni umurnya itu kurang lebih aja sama anak saya jadi meninggalnya tanggal 24 bulan 10 2020 teman-temannya ini deket sekali dengan anak saya waktu dia sekolah di pesantren yang setingkat dengan SMP ya teman-temannya setelah dari kuburan di sesuluh kami lanjut ke penangkaran rusa di desa api-api kecamatan waru ya teman-temannya ya anak saya pengen sekali lihat rusa baru kali ini bisa datang kemari ya teman-temannya tadi adalah jalan masuknya jadi sebelah kanan kalau dari arah penajam ya teman-teman ini adalah jalan masuk menuju ke penangkaran rusa jadi penangkaran rusa ini digunakan untuk diternakannya rusa sambar yang menjadi rusa yang paling besar di Indonesia teman-temannya ini tempat masuknya sebelumnya itu biasanya ada tiket masuk tetapi pas saya kemari tidak ada loketnya tidak ada yang jaga ya teman-temannya jadi kami ini langsung masuk ke dalam sebelumnya ada yang jaga di depan situ ya teman-temannya per orang yang datang itu 5.000 rupiah tetapi pas kami kemari sudah tidak ada lagi yang jaga di loket situ ini kami masuk terus ke dalam ya teman-temannya untuk parkir ini adalah daerah sekitar penangkaran rusa ya teman-temannya jadi penangkaran rusa ini letaknya di desa api api kecamatan waru kabupaten penajam pasir utara ya teman-temannya jadi tempat penangkaran rusa ini mudah dijangkau teman-temannya terutama apabila dari balik papan melalui penelubuhan penajam dari penelubuhan penajam itu bisa ditempu kurang lebih 1 jam perjalanan ya teman-temannya setelah memasuki kawasan penangkaran rusa kendaraan itu diparkir teman-temannya jadi tidak diperkenankan kendaraan bermotor untuk mendekati kandang jadi kendaraannya harus disimpan di tempat yang sudah disiakan di parkiran tadi teman-temannya tapi jarak dari menyimpan kendaraan ke kandang rusa itu tidak terlalu jauh teman-teman hanya sekitar 500 meter dengan medan jalanan yang berbatu teman-teman ya di dekat kandang rusa nanti bisa teman-teman lihat ada juga jembatan kayu ya teman-temannya jembatan kayu jadi kita bisa melihat dari jembatan itu rusa-rusa yang ada disini ya teman-temannya selain rusa disini juga banyak sekali bukit-bukit kecil yang terlihat indah karena hijaunya jadi suasana penangkaran rusa ini benar-benar alami ya teman-temannya nah dari sini bisa terlihat rusa-rusa ya teman-temannya ini rusa yang diternakan di penangkaran rusa sini teman-temannya jadi untuk memberi makan kepada rusa ini tidak diperbolehkan karena pengelolanya khawatir rusa nya akan stres ketika berinteraksi dengan pengunjung dan dapat mengganggu reproduksi dan pergembangan rusa jadi disini kita cuma bisa melihat dan tidak diperbolehkan untuk memberi makan rusa-rusa ini ya teman-temannya jadi selain itu juga kita bisa beristirahat disini ya teman-temannya jadi kalau lelah kita bisa beristirahat di pendopo yang disediakan ini saya mulai ke atas jembatan ya teman-temannya ke atas jembatan kayu jadi maksud saya membuat video ini tujuannya adalah memperkenalkan salah satu tempat di Ibu Kota Negara Penajem Pasai Udara bahwa di tempat kami ini ada sebuah tempat penangkaran rusa ya teman-teman ya tujuan dari penangkaran rusa ini adalah untuk mencegah kepunahan hewan rusa ini ya teman-temannya jadi disini dibikin seperti hutan alami penangkaran rusa ini cocok sekali untuk keliburan bersama anak-anak dan keluarga tercinta teman-temannya selain untuk mengetahuan tentang seperti apa sesungguhnya rusa itu kepada anak-anak kita ya teman-temannya jadi untuk ilmu pengetahuan anak saya senang sekali sewaktu diajak ke penangkaran rusa sini dia pengen sekali memberi makan rusa ini tapi kan tidak diperbolehkan teman-temannya ini kondisi atau tempat di sekitar jembatan jadi bisa teman-teman lihat sendiri bagus sekali buat foto ya teman-temannya itu kelihatan dari sini rusa nya banyak rusa nya ya teman-temannya bagus sekali kalau misalnya kita mau foto di jembatan ini dengan view pemandangan yang indah ya teman-temannya serta rusa bisa teman-teman melihat sendiri jadi kalau teman-teman itu dari balik papan naik klotok atau peri atau speed ya teman-temannya lewat laut habis itu setelah dari penajam teman-teman akan melewati kelurahan lawe-lawe petung waru setelah itu bisa ke penangkaran rusa sini teman-temannya jadi penangkaran rusa penajam ini adalah wisata satwa di IKN Nusantara sebelumnya saya infokan teman-temannya jadi untuk sementara ini penangkaran wisata penangkaran rusa di penajam pasar utara ditutup untuk umum ya teman-temannya sampai batas waktu yang belum ditentukan jadi ini ada pengumuman berdasarkan surat edaran Menteri Pertanian tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak maka wisata penangkaran rusa ditutup untuk umum sampai batas waktu yang tidak ditentukan ya teman-temannya jadi untuk sementara penangkaran rusa ini ditutup ya teman-temannya nanti insya Allah kalau sudah dibuka kembali akan ada informasinya jadi kami kesini sebelum ada pengumuman ini ya teman-temannya saya mau sapa teman-teman semua saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam video saya baik yang selalu hadir ataupun yang baru hadir ke dalam video saya ke video saya ini saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kalian semua dengan keberkahan yang banyak amin amin ya rabbal alamin ini kami jalan di sekitar jembatan ya teman-teman ya jembatan di tengah-tengah kandang rusa ini teman-teman ya jadi memang jembatan ini bagus sekali kalau teman-teman mau foto disini apabila penangkaran rusa ini sudah dibuka kembali untuk umum teman-teman dari jembatan sini teman-teman dapat melihat bukit-bukit yang hijau disana di depan kita itu teman-teman ya dan ini yang hijau juga di samping kanan dan kiri jembatan bisa teman-teman lihat hijau sekali ya teman-teman ya dan tampak alami dengan adanya pagar-pahibgar yang terbuat dari kayu ini teman-teman ya indah sekali bisa dilihat di video ya teman-teman ya para pengunjung yang mengabadikan tempat penangkaran rusa ini memang tempatnya indah sekali ya teman-teman ya untuk diabadikan saya mohon maaf apabila video saya ini banyak kekurangan teman-teman ya dan terima kasih banyak kalian sudah hadir dari video saya ini sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati